Intro Halo adik-adik kia kega Kita ketemu lagi di sekolah minggu kia kega Wah kalian sudah mandi belum? Jangan lupa ya harus mempersiapkan diri yang baik saat mau mendengarkan firman Tuhan Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ayo kita sama-sama menyanyi memuji nama Tuhan Kalian harus tepuk tangan dan menarik untuk Tuhan ya Let's go Jesus loves me this I know For the Bible tells me so Little ones to Him belong They are weak but He is strong Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me The Bible tells me so Jesus loves me He who died Heaven's gate to open wine He will wash away my sin He will wash away my sin Let his little child come in Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me Yes Jesus loves me The Bible tells me so The Bible tells me so Jalan Tuhan kita bersaudara Sekarangnya selamatnya Selamatnya Dalam Tuhan Kita bersaudara Dalam Yesus Ada kasih sayang Dalam Yesus Ada kasih sayang Dalam Yesus Ada kasih sayang Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Ada kasih sayang Dalam Tuhan Kita bersaudara Dalam Tuhan Kita bersaudara Dalam Tuhan Kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Tuhan Kita bersaudara Dalam Yesus Ada kasih sayang Dalam Yesus Ada kasih sayang Dalam Yesus Ada kasih sayang Sekarang dan selamanya Dalam Yesus Ada kasih sayang Nah adik-adik semua Sebelum kita mendengarkan Firman Tuhan Ayo kita sama-sama Berdoa Tangan ke atas Tangan ke samping Tangan ke depan Lalu dilipat Mari teman-teman Kita sama-sama berdoa ya Tutup mata dan lipat tangannya Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Kami semua Masih boleh Sama-sama berkumpul Untuk mendengarkan Firman Tuhan Walaupun secara online Kami mengucap syukur Untuk kesehatan Dan kekuatan Yang Tuhan Yesus berikan Untuk kami Untuk keluarga kami Untuk teman-teman kami Semuanya Sekarang Kami mau mendengarkan Firman Tuhan Engkau berkati Tuhan Hati kami Dan telinga kami Agar kami semua Boleh mendengarkan Firman Tuhan Dengan baik Dan juga Kami boleh Menjadi Semakin serupa Dengan engkau Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Namamu Kami telah berdoa Dan mencap syukur Haleluya Amin Yeay Nah Sebelum Bani mulai cerita Coba deh Sebentar Adik-adik Tutup mata Gak boleh ngintip ya Tutup matanya Lalu Coba Adik-adik semua Apa yang bisa dilihat Hmm Hmm Sekarang coba Buka matanya Nah Saat kalian Menutup mata tadi Apakah kalian bisa melihat Sekeliling kalian Hmm Coba kita tetap mata lagi Gak boleh ngintip ya Hmm Sepertinya Bani tidak bisa lihat Apa-apa Coba sekarang dibuka Bah Jadi terlihat terang Bisa melihat Lemari Bisa melihat Pintu Bisa melihat semuanya Nah Adik-adik Bani mau cerita Salah seorang Di Alkitab Bernama Bartimeus Nah Bartimeus ini Adalah seorang yang buta Apa itu buta? Buta itu Artinya Tidak dapat Melihat Hmm Jadi Bartimeus ini Tidak dapat melihat Semua Ciptaan Tuhan yang indah Tidak bisa melihat Pohon Tidak bisa melihat Jalanan Tidak bisa melihat gunung Tidak bisa melihat teman-temannya Kasian ya Bartimeus Namun Walaupun Bartimeus Tidak dapat melihat Atau buta Bartimeus Tetap bisa mendengar Nah Suatu hari Bartimeus Sedang Ada di pinggir jalan Kemudian Ia mendengar Segerombolan orang Sedang berjalan Melewatinya Wah Siapakah mereka? Ternyata Ternyata Itu adalah Tuhan Yesus Dan murid-muridnya Bartimeus Sering mendengar Bahwa Tuhan Yesus Bisa menyembuhkan Berbagai penyakit Lalu Bartimeus Ingin bertemu Dengan Tuhan Yesus Untuk Dibukakan Kembali Matanya Agar dapat Melihat Nah Kemudian Bartimeus Berjalan Berteriak Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kasihanilah aku Nah Namun Orang-orang Di sekitar Bartimeus Itu Dan juga Mereka yang sedang Dalam gerombolan Malah berkata Shhh Bartimeus Jangan teriak-teriak Nah Dari situ Bartimeus Tidak menyerah Ia Kembali berteriak Sekali lagi Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kasihanilah aku Nah Ternyata Suara Bartimeus Terdengar Oleh Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Berhenti dan berkata Panggilah dia Lalu Bartimeus pun Menuju Ke arah Tuhan Yesus Lalu Tuhan Yesus Bertanya Apa yang kau Inginkan dari aku Bartimeus berkata Aku ingin melihat Tuhan Yesus Lalu Bartimeus Setelah berkata Seperti itu Tuhan Yesus Bilang Pergilah Imanmu Telah Menyelamatkanmu Nah Seketika itu juga Bartimeus Bisa melihat Ia senang Sekali Dan terus Setelah itu Bartimeus Setelah ia dapat Melihat semuanya Ia Menjadi Pengikut Tuhan Yesus Wow Keren banget ya Adik-adik semua Dari Yang tidak bisa Melihat Lalu Ia dapat Melihat Melalui Imannya Yang percaya Kepada Tuhan Yesus Itu Namanya Mujizat Nah Adik-adik semua Percayakan Bahwa Tuhan Yesus Bisa Menyembuhkan Berbagai Macem Penyakit Nah Itulah Mujizat Seperti Yang dialami Oleh Bartimeus Dari Yang tidak Bisa Melihat Sekarang Bartimeus Dapat Melihat Karena Iman Dan juga Percayanya Kepada Tuhan Yesus Adik-adik Juga harus Seperti itu Ya Kalau misalnya Adik-adik Sedang sakit Atau Sedang memiliki Masalah Jangan lupa Untuk Berdoa Kepada Tuhan Yesus Berharap Dan percaya Bahwa Tuhan Yesus Sanggup Melakukan Semuanya Oke Nah Sudah Selesai Cerita hari ini Sekarang Kita Mau berdoa Dulu ya Adik-adik Jangan lupa Untuk Lipat Tangan Dan Tutup Matanya Ayo Ambil Sikap Yang Baik Ya Gak Boleh Ngintip-ngintip Ayo Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Firman Pada Hari ini Kami Percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yang Baik Dan Tuhan Yesus Mampu Melakukan Segala Macam Mujizat Kami Juga Mau Ucap Syukur Untuk Keadaan Kami Yang Sekarang Engkau Sudah Memberikan Kami Kekuatan Dan Kesehatan Juga Kami Masih Bisa Untuk Mendengarkan Firman Tuhan Pada Hari Ini Kami Kami Berdoa Agar Kami Dapat Terus Percaya Dan Punya Iman Yang Kuat Di Dalam Tuhan Yesus Terima Kasih Tuhan Hanya Di Dalam Namamu Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Yeayy Sudah Selesai Cerita Pagi Hari Ini Ketika Adik Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Ya Bye Man Ketika Ketika Palmer Ketika Salam Haja Semi Ketika Honor Ketika Iman Let Pag